Intro Apakah Anda sering menggigit kuku? Mengunyah permen karet? Atau main game tidak kenal waktu? Kedengarannya kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang sepele dan tidak berbahaya. Namun hati-hati, karena ada beberapa orang yang harus menjalani perawatan Atau bahkan kehilangan nyawa karena kebiasaan seperti ini. Inilah 7 kasus tragis karena kebiasaan sehari-hari. Suara entertainer diharuskan memiliki penampilan menarik ketika tampil di muka umum. Salah satunya adalah penyanyi cantik Masha Kusnitsoma. Remaja 13 tahun ini harus memakai make-up dan memakai bulu mata setiap kali berada di atas panggung. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kebiasaan ini berakibat fatal bagi matanya. Sebenarnya penambahan maskara pada bulu mata sudah membuat penampilan penyanyi cantik ini sempurna. Namun orang tuanya malah memutuskan untuk memberikan pewarna pada bulu matanya. Salon tempat dia memasang bulu mata tidak memberi peringatan terlebih dahulu tentang efek samping dari perawatan tersebut. Akibatnya mata Masha seperti terbakar dan hampir kehilangan fungsi penglihatannya. Masha harus absen dulu di dunia hiburan selama menjalani perawatan mata ini. Belum diketahui apakah nantinya dia bisa melihat lagi. Namun saat ini mata Masha masih seperti terbakar dan dia menderita kesakitan. Hampir setiap orang pernah menggigit kuku sendiri. Ada beberapa orang yang membuat ini jadi kebiasaan yang sangat sulit dihilangkan. Bagi sebagian orang kebiasaan menggigit kuku bisa membuat perasaan tenang. Sebagian lagi malah tidak sadar jika sedang menggigit kuku. Pria berama John Gardner ini contohnya. John terbiasa menggigit kuku ketika sedang depresi atau stres. Namun kebiasaan ini ternyata semakin parah. John menggigit kukunya sampai berdarah. Hal ini membuat ujung jari John rusak dan dia menjadi lebih sensitif terserang penyakit. Karena semakin parah dokter pun mengamputasi ujung jarinya. Setelah diamputasi John merasa lebih baik. Tetapi keadaan ini ternyata tidak membantu. Kesokan harinya John mengalami gagal jantung karena infeksi sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jantungnya berhenti berdetak dan John meninggal. Isah John diangkat oleh Healthy Food Team sebagai peringatan agar masyarakat berhati-hati dengan kebiasaan yang satu ini. Pemakai lensa kontak memang membutuhkan perhatian khusus. Mata yang sensitif terhadap debu dan kotoran membuat para pemakai lensa kontak harus selalu menjaga kebersihan lensa kontak mereka agar mata tidak teriritasi. Chad Groshek, seorang pematung dari Amerika Serikat, memang mengetahui bahaya ini. Namun dia tidak peduli dan selalu memakai lensa kontaknya kemanapun, bahkan ketika tidur. Dia hanya melepaskan lensa kontak sekali seminggu. Kebiasaan ini membuat matanya terinfeksi bateri pseudomonas dan menyebabkan mata kirinya sakit parah dan hampir buta. Pupil matanya retampak abu-abu dan bagian putih matanya berubah menjadi merah. Awalnya Chad beralasan bahwa lensa kontak yang dipakainya bisa dipakai sepanjang hari. Namun bukan berarti tidak perlu dilepas dari mata dan dibersihkan. Dokter pun memberi peringatan kepadanya agar tidak memakai lensa kontak jika tidak bisa menjaga kebersihani. Kebiasaan lain yang sering dilakukan masyarakat adalah mengunyah permen karet. Selain rasanya yang manis, bentuknya yang kenyal dan tidak habis membuat mengunyah permen karet menyenangkan hati para penggemarnya. Ada juga yang menganggap mengunyah permen karet bisa menurunkan berat badan. Salah seorang wanita dari Nanjing, China yang beramal Gao berusaha menerapkan hal ini. Dia malah tidak berhenti mengunyah permen karet selama 6 bulan. Namun bukannya menjadi kurus, wajahnya malah berubah lebar dan terlihat seperti pria. Gao pun berkonsultasi pada dokter bedah klasik. Li Jun, ahli bedah yang menangani Gao menyatakan bahwa gerakan mengunyah permen karet berlebihan menyebabkan otot rahang atas bekerja terlalu keras sehingga berakibat pada pelebaran bentuk wajah. Li menyarankan Gao untuk menghentikan kebiasaannya mengunyah permen karet untuk mengembalikan bentuk wajahnya. Shushi dan sashimi Shushi dan sashimi merupakan masakan tradisional Jepang yang sudah mendunia. Bahan utama dari kedua masakan ini adalah ikan mentah. Banyak masyarakat dunia menyukai sushi dan sashimi, termasuk seorang pria dari China ini. Hampir setiap hari dia memakan sushi dan sashimi, hingga suatu hari dia mengeluh sakit yang luar biasa. Dia pun memeriksakan dirinya ke dokter. Satu hal yang mengejutkan semua dokter termasuk dirinya adalah tubuhnya dipenuhi oleh cacing pita. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi ikan mentah atau yang tak mapang bisa mengakibatkan berbagai infeksi parasit. Salah satunya adalah cacing pita. Pria ini pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit untuk mengeluarkan semua cacing pita yang telah menggerogoti tubuhnya. Satu lagi kebiasaan yang sekarang sering dilakukan oleh anak-anak hingga orang dewasa adalah main game lewat ponselnya. Sebuah permainan bernama Kenny Crush Saga membuat pria ini lupa segalanya. Setiap hari dia menggunakan tangan kiri untuk bermain mencocokkan permain. Selama dapan minggu bermain ini telunjuk kiri yang mengalami masalah. Salah satu tendonnya pecah dan butuh operasi. Tendon ini merupakan salah satu jenis jaringan lunak yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang jari telunjuk. Pria ini terpaksa menjalankan operasi agar jari telunjuknya bisa kembali normal. Dokter Andrew Dawn yang menangani masalah ini mengingatkan bahwa video game memang membantu kita menghilangkan rasa suntuk. Namun bisa juga menjadi bahaya bagi tubuh jika sifatnya sudah kecanduan. Sebelumnya ada wanita yang wajahnya berubah karena sering mengunyah permain karet. Kebiasaan mengunyah permain karet juga bisa merenggut nyawa seseorang. Samantha Lewis, gadis yang berusia 19 tahun ini tiba-tiba sakit kepala dan secara mendadak meninggal dunia. Setelah jasatnya diperiksa, dokter menemukan bahwa ada beberapa potong permain mint berwarna hijau pada perut gadis manis ini. Sang ibu yang penasaran lalu melakukan penelitian. Ibu yang menemukan ratusan bungkus permain karet di kamar tidur Samantha. Dia menemukan bahwa anaknya bisa menghabiskan 14 potong permain karet bebas gula dalam sehari. Dokter kemudian menduga bahwa gumpalan permain hijau yang ada di perut Samantha merupakan sisa permain karet yang tertelan. Gumpalan ini menghalangi tubuhnya menyerap mineral-mineral penting dan membuat otak sementar bengkak karena kurangnya garam yang mengalir ke otak. Sang ibu menyesal bahwa dia mengetahui bahaya ini setelah putrinya meninggal. Dia berharap hasil penelitian ini bisa mengingatkan para ibu lainnya untuk waspada terhadap kebiasaan anak-anak yang suka mengunyah permain karet. Pemirsa tulang kebiasaan sehari-hari yang berujung fatal bagi tubuh manusia. Semoga tayangan ini bisa menambah informasi bagi Anda.